Halo teman-teman, di tutorial ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan software Tecla Struktur versi 2016. Kalau seandainya teman-teman belum mempunyai softwarenya, teman-teman bisa mendownload software Tecla di webnya langsung ya, www.tecla.com atau bisa melihat tutorial yang sudah saya buat sebelumnya. Sekarang kita buka aja softwarenya ya. Ini adalah halaman pertamanya, environment-nya saya pilih Korea, role-nya saya pilih full, configuration-nya saya menggunakan lisensi edukasi. Nah selanjutnya saya tekan OK. Walaupun kita menggunakan lisensi edukasi, tetapi kita masih tetap bisa memfungsikan software ini secara maksimal. Langsung aja kita ke new. Di sini kita bisa tuliskan nama project kita. Misalkan di sini kita tulis aja, belajar Tecla 2016. Nah selanjutnya kita bisa pilih template-nya di sini. Kalau seandainya teman-teman mau membuat dari baru, kita bisa memilihnya yang di sini ada blank. Tapi kalau seandainya teman-teman mau sekedar mereview aja, kita bisa menggunakan yang STL model. Jadi nanti nama ini akan digunakan untuk gambar ini. Kalau sudah, kita create. Oh iya sebelumnya saya juga kasih tahu, jadi lisensi edukasi ini kita harus login menggunakan internet ya. Jadi kita menggunakan software ini harus sambil online. Oke sekarang kita sudah masuk ke 3D modelnya. Di bagian menu di atas ini, di sini ada toolbar untuk steel. Misalkan untuk kolom, beam, plate, bolt, dan seterusnya. Nah kolom ini nanti bisa untuk membuat, ini steel kolom, beam, berarti untuk membuat ini beam, bolt. Ini kalau seandainya kita mau membuat, bolt secara manual, kita menggunakan ini. Pokoknya ini semua berhubungan dengan baja. Nah kalau seandainya konkret, nah ini yang berhubungan dengan betonannya nanti ya. Misalkan kita membuat fondasi pedestal, mungkin sloof atau t-beam, atau juga nanti bisa membuat panel atau dinding. Nah terus di bagian edit, ini adalah tools yang digunakan nanti untuk memodifikasi objek kita. Atau part kita ini ya. Terus ada juga untuk mengukur, mengukur jarak, terus mengukur baut. Maksud saya jarak baut. Ini jarak baut. Nah seperti ini ya. Terus di bagian view. Di bagian view, di sini ada view list. Nah view list ini berisi tentang tampak per grid nanti ya. Maksud saya, kalau seandainya ini kita tekan tanda panah ini, jadi nanti kita akan melihat khusus hanya grid 1. Terlihat dari tampak grid 1. Nah seperti ini. Kita tekan aja ctrl P. Nah jadi ini terlihat dari grid 1. Nah grid 1 tadi ini ya. Grid 1 ya. Jadi kalau dilihat dari depan, dari grid 1-nya. Nah seperti ini. Nah ini dia grid 1. Terus di sini ada new view. Kalau seandainya kita baru membuat dari awal. Di sini view list-nya ini masih kosong. Jadi kita bisa pakai new view ini. Menggunakan long grid line. Nah ini langsung create aja. Tapi di sini kan kita udah punya. Kalau seandainya kita create, nanti akan double di sininya. Nah di sini ada UCS. Nah teman-teman yang suka mengoperasikan software 3D, pasti sudah tidak asing tentang cara menggunakan UCS. Ini kalau UCS ini di tecla ini, namanya adalah work plane. Nah di sini ya. Terus rendering. Ini hanya kita melihat tampak tecla aja nih. Tampak objek kita. Misalkan kita mau wireframe. Nah seperti ini. Misalkan kita mau render. Nah seperti ini. Nah bisa dipilih-pilih aja. Dilihat-lihat aja. Nah di bagian drawing and report ini. Ini nanti yang berhubungan dengan soft drawing kita. Misalkan kayak assembly drawing. Single part drawing. GA drawing. Multi drawing. Dan lain sebagainya. Kalau seandainya kita mau melihat soft drawing kita yang ada di sini. Kita bisa lihat di. Drawing list. Kita tinggal pilih aja di sini. Misalkan kita mau melihat assembly drawing di sini. Nah kita klik aja. Terus ini kita klik aja dua kali. Kita minimize aja. Nah ini adalah gambar dari. Kita lihat ya. Nah ini adalah gambar dari B1. Nah B1 itu yang mana. Kita bisa lihat di sini. 3D nya. Nah ini. Kita lihat di select object. Nah ini adalah B1. Gambar detail dari B1. Assembly drawing nya ya. Kita balik lagi ke sini. Terus kerincian materialnya di mana. Kita bisa klik dua kali. Nah layout nya ini kita setting dulu. Kita atur dulu. Kita pakai yang assembly general. Terus kalau sudah dimodify ya. Sambil kita tunggu. Nah ini dia. Nah di sini ada nama project. Karena di project property nya belum saya atur. Maka di sini default nya adalah Trimble Solution Korea Ltd. Terus di sini scale nya 1 banding 10. Drawing number nya SD. Strip B1. Namanya BIM Detail. Nah ini adalah build of material nya. Rincian material nya ya. Nah nanti bisa dibaca sendiri. Nah di sini ada grid location. Grid location itu maksudnya BIM ini itu terletak di mana. Kita bisa baca di sini. Di sini kan di grid A, B, 2, 3, elevasi 3,5. A, B, 2, 3, 3,5. Nah maksudnya seperti ini. Jadi A dan B. Terus 2 dan 3. Nah 3,5. Nah berarti di area sini ya. Ini tadi ya. Kan kalau saat ini kita select object. Tadi kan juga sudah kelihatan tadi. Nah itu dia. Nah itu cara baca grid location nya. Ini adalah assembly drawing. Terus kita juga bisa lihat yang Single part drawing. Jadi kalau assembly drawing itu adalah Gabungan dari single part. Nah kalau seandainya single part Ya berarti potong-potongan Atau pecahan dari assembly nya ini. Nah kita lihat yang ini misalkan plat. Plat detail. Nah ini kalau seandainya mau disimpan Ya simpan aja yes. Nah ini adalah plat detail nya ini. Klik dua kali. Nah ini dimunculin aja layout nya. Pilih aja yang Berarti yang single part ya. Single part drawing. Nah seperti ini. Nah ini jumlahnya ada 7. Nah tempatnya dia ada di. Ternyata ini adalah base plate ya. Kita close aja. Simpan. Perlu kita ketahui. Jadi gambar assembly drawing. Single part drawing. Ga drawing. Itu nanti akan keluar otomatis. Kalau seandainya kita sudah Menyelesaikan Objek 3D kita ini Dengan benar. Jadi nanti kita Tidak membuatnya secara manual. Tapi nanti Kita juga harus mengedit. Karena nanti default nya Yang dikeluarkan dari Software tagline ini Terkadang Dimensi nya itu terkadang Kekecilan Terus abis itu Nanti Part number nya itu Kebanyakan Dan lain sebagainya Nah disini kan kita Belum punya GA drawing ya Nah belum punya GA drawing Kita misalkan Pengen bikin GA drawing nih Atau erection drawing Langsung bikin aja disini Create drawing GA drawing Nah disini kita Mau bikin yang 3D nya Misalkan Decrate Kalau sudah Kita lihat disini Nah ini GA drawing kita ya Yang barusan kita bikin Nah ini dia Nah ini nanti skalanya juga Masih bisa dibesar Kecilkan Terus abis-abis bisa dirapiin Nah maksud saya Seperti ini Jadi output dari Tecla itu Mengeluarkan gambar ini Memang otomatis Tapi Tetap juga Kita harus Men settingnya ulang Agar gambarnya ini Menjadi lebih Bagus dan Informatif Nah kalau seperti ini kan Nanti kalau saatnya kita print kan Juga tidak enak juga Kalau dilihat kan Nah ini kan kita Masih kecil ya Gambarnya ya Harus kita Skala dulu Kita jadikan Misalkan 25 Nah kita modify Biar agak gedean dikit Nah seperti ini Nah terus abis itu Di bagian Partnya ini Nah kita rapiin Biar Lebih enak dipandang ya Nah seperti ini Disini juga Boomnya Sudah dikeluarkan juga ya Member list Nah kalau saatnya Sudah rapi Bisa disimpan Nah ini kita simpan aja Klik yes Terus kita juga bisa Mengeluarkan Output materialnya ini Nanti Di dalam rincian Yang akan kita Proses di software Excel Atau Microsoft Excel ya Kita report aja nih Nah disini Disini tinggal Tinggal milih aja nih Kita mau milih yang mana Mau mengeluarkan Material yang mana Misalkan kita mau mengeluarkan Baut nih Nah baut kita tinggal Keluarin aja disini Bolt Cari aja bolt Yang berhubungan dengan bolt Nah list bolt Nah seperti ini ya Kalau udah Tinggal ini aja Create from all Nah seperti ini Ini size nya M20 Nah panjangnya ini Kuantitinya ini Nah itu kalau Saatnya kalau mau Meluarkan Baut ya Terus kalau saatnya Pengen ngeluarin Rincian materialnya ini Kita bisa Pilih Salah satu yang ini List part Misalkan Nah ini Jadi sudah dirincikan Sangat rapi sekali ya Kita gak usah capek-capek Ngitung lagi disini Oke Kalau sudah Kita oke Nah terus kalau untuk Melihat Hasilnya Tadi itu ada dimana Kita bisa lihat disini Terus di Open Model Folder Dia ada di report Ini tadi Nah ini tadi Hasil kita ya Ini caranya Kalau saatnya kita Mau memproses Kedalam software Microsoft Excel Tinggal di Rename aja Disini diganti XLS Kalau sudah Di enter Nah Seperti ini Ini otomatis Akan menjadi Format Excel Jangan lupa Kalau saatnya Sudah di edit Disave as lagi Ke Format XLS Workbook Karena kalau saatnya Ini Ini tuh Belum murni Jadi Format Excel ya Sekian tutorial video Dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa Jangan lupa share Ke teman-teman yang lain Dan jangan lupa juga Untuk subscribe channel Youtube Dizer Smart Terima kasih Terima kasih